Jin raksasa jahat dibuat minta ampun ketakutan Diawali dari beredar kabar ada jin raksasa jahat yang menghuni goa angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari permukiman warga Konon jin raksasa jahat itu sangatlah jahat, siapa saja yang berani mendekati goa tempat tinggalnya bakal dibunuh dengan cara sadis Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan tersebut Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini Tuhan lebih baik urungkan niat anda, carilah jalan lain saja ujar warga tersebut Memangnya kenapa? tanya Abu Nawas penasaran Perbukitan itu sangatlah angker, ada jin raksasa jahat, dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani kesana Jawab warga tersebut Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain pikirnya Setelah berpikir matang-matang dengan segenak keberaniannya Akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut Benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana Tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat tersebut Hei manusia, lancang sekali kau kemari Kamu mau cari mati, bentak jin raksasa jahat Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya Jawab Abu Nawas Kamu tahu ini adalah daerah kekuasaanku Siapapun dilarang lewat sini Kata jin raksasa jahat memberitahu Bukannya ini adalah bumi Allah Kamu tidak ada hak melarangku Balas Abu Nawas Oh, jadi kamu menantangku Akan aku hancurkan tubuhmu Ancam jin raksasa jahat Baik, silakan mencobanya Tetapi, aku bisa mengalahkanmu Aku sangat perkasa Lebih dari yang kau bayangkan Sahut Abu Nawas tidak mau kalah Omong kosong Kau pasti seorang sufi Makanya berani menantangku Orang-orang sufi itu Hanya terpikat pada masalah rohani Kau tidak akan bisa mengalahkanku Sebab aku memiliki kekuatan Wujudku 30 kali lipat Lebih besar darimu Ucap jin raksasa jahat Wujudmu memang lebih besar dariku Tapi itu tidak menjamin Kau lebih perkasa Kalau kau menginginkan uji kekuatan Ambil batu ini Dan peraslah air darinya Balas Abu Nawas Abu Nawas selalu memungut Seputir batu kecil Dan diberikan kepada jin raksasa jahat Seketika batu kecil Hancur lebur dalam genggamannya Akan tetapi Tidak setetes pun air yang keluar Jin raksasa jahat tersebut Coba mengulanginya beberapa kali Dengan batu yang lain Tapi usahanya sia-sia Akhirnya jin raksasa jahat pun menyerah Ini mustahil Tidak mungkin ada air di dalam batu Coba kau tunjukkan Kalau batu memang ada airnya Kata jin raksasa penasaran Dalam keremang-remangan Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil Yang sudah lapuk Bersamaan dengan itu Tanpa sepengetahuan jin raksasa Abu Nawas juga mengambil sebutir telur Dari kantong bajunya Lantas meremukkannya Batu kecil menggunakan genggaman tangannya Seketika cairan telur Langsung menetes keluar Melihat hal itu jin raksasa jahat Sangat terkesan Dengan kesaktian Abu Nawas Kamu luar biasa Mengidaplah di tempat tinggalku Malam ini Akanku jamu kau Dengan macam-macam hidangan Ajak jin raksasa Abu Nawas pun mengikutinya Masuk ke sebuah gua yang sangat besar Sesampainya di sana Ia melihat banyak sekali Harta dan perhiasan Dari mana semua harta ini Tanya Abu Nawas Jin raksasa jahat Memberitahu semua harta Dan perhiasan tersebut adalah Mirik para kabila Yang tersesat dan sudah dibunuhnya Setelah dijamu makan malam Jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat Berbaringlah di sebelahku Dan tidurlah Kata jin raksasa jahat Jin raksasa kemudian Membaringkan diri dan segera tidur Sementara Abu Nawas yang secara naluri Mengetahui adanya bahaya pengkhianatan Segera bangkit dan menyembunyikan diri Di tempat yang agak jauh dari jin raksasa tersebut Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya Agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa Tidak lama setelah itu Jin raksasa bangun Dia mengambil sebuah batang pohon Lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga Yang dikiranya masih tidur di sebelahnya Jin raksasa jahat Memukul bertubi-tubi sebanyak tujuh kali Kemudian kembali berbaring dan tidur Setelah jin raksasa benar-benar tidur Barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya Tepat di sebelah jin raksasa Saat hari sudah menjelang pagi Keduanya terbangun Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup Bahkan tidak ada luka sedikit pun Gua ini nyaman sekali untuk istirahat Tapi sayang tadi malam aku agak terganggu Sebab aku sempat merasa Ada nyamuk menggigitku sampai tujuh kali Ucap Abu Nawas Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa Hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas Bagaimanapun Kalau seorang telah dipukul sebanyak tujuh kali Dengan batang pohon oleh jin raksasa Pasti akan mati Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya Akhirnya jin raksasa jahat tersebut Mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya Berkat kecerdikannya Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan Abu Nawas menyuruh raja mencari telur unta Gumor Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja Merasakan sakit di seluruh tubuh Buat berjalan saja terasa sangat berat Sampai akhirnya dia memanggil tabib istana Untuk mengobatinya Tapi ternyata hasilnya nihil Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri Tidak bisa mengobati Akhirnya baginda raja membuat sayembara Untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya Akan diberi hadiah uang emas yang banyak Sayembara tersebut pun menyebar Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian Mengadu nasib untuk mengobati baginda raja Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun Tertarik untuk mencobanya Padahal ia sama sekali tidak mempunyai Kemampuan mengobati penyakit Hari yang ditunggu pun tiba Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya Hei Abu Nawas Rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini Kata raja Benar baginda raja Jawab Abu Nawas Apa kau bisa mengobati penyakitku ini Tanya baginda raja Hamba akan mencobanya baginda Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya Ucap Abu Nawas meyakinkan Ia kemudian meminta baginda raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita Agar bisa memberikan tindak lanjut Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri Tangan dan kakinya terasa pegal-pegal Setelah memeriksa Abu Nawas tidak langsung mengobati Ia meminta waktu dua hari kepada baginda raja Untuk meramu resep obat terbaik Di bawah pohon yang rindang Ia terus berpikir resep untuk sang raja Maklum saja Abu Nawas bukan tabib Sehingga bingung harus memberikan resep apa Sambil duduk dan berpikir dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua Yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek Abu Nawas mendapat jawaban Jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya Jika tidak ada kesibukan Si kakek malah merasa badannya pegal-pegal Dari pertemuan itu Abu Nawas menemukan penyebab sakit baginda raja Esok harinya Abu Nawas menghadap baginda raja Hei Abu Nawas Belum dua hari kau sudah menghadapku Mana obat untukku? Tanya baginda raja Maaf baginda raja Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat baginda minum Sebab obat yang bisa menyembuhkan baginda raja hanya telur onta Baginda raja harus cari telur itu sendiri Karena jika tidak dicari sendiri Maka khasiatnya akan hilang Terang Abu Nawas Kalau itu yang kau sarankan Baiklah aku akan segera mencarinya Jawab baginda raja Dengan sekuat tenaga baginda raja mencoba mencari telur unta di pasar Para pedagang pun terheran Bukankah unta itu beranak bukan bertelur Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu Sebab yang mencari baginda raja Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur unta Baginda raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan Jika unta tidak bertelur tapi beranak Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas Sesampainya di istana baginda raja merasa kelelahan Setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita Keesokan paginya baginda raja tampak segar bugar Dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya Tidak lama kemudian Abu Nawas datang Bagaimana baginda raja Apakah telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan Rupanya engkau telah mempermainkanku ya Ucap baginda raja dengan nada marah Apa yang baginda maksud Ujar Abu Nawas Engkau menyuruhku mencari telur unta Padahal unta tidak bertelur tetapi beranak Terang baginda raja Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek Sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakan akan membuat orang sakit Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada baginda raja Supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak Tentu saja baginda tidak akan menemukan telur unta Sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur Tapi bukankah baginda sekarang sudah merasa lebih enakan Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan Benar apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas Jawab baginda raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali Lanjutnya Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan Sahut Abu Nawas Mendengar hal itu baginda raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala Atas kecerdikan Abu Nawas Terima kasih telah menonton